hai 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 bosku Selamat siang Oke kali ini gua akan ngebahas gimana caranya nge-reset tenda 03 ke setelan pabrik ya guys jadi cukup mudah cukup tancapin aja kabel-kabelnya hidupin intinya dihidupin di sini nah disini ada tombol reset nih ini tutupnya dibuka dulu di sini ada tombol reset Oke kalian tekan posisi hidup ya posisi hidup nah ini versi manual nah yang versi manual kalian tekan tombol resetnya tadi yang ini tekan sampai semua lampu menyala nah mati lagi Oke lepas Oke udah simple itu jadi tertunggu yang lagi nah udah nih berarti udah ke set reset settingan default settingan pabrik Oke dan untuk reset kan kalau manual kalian kalau ininya udah di di atas kan lumayan sulit ya guys harus nurunin dulu atau gimana terus ini gua kasih tahu versi yang pakai pakai gadget reset jadi pakai remote lah setelah ya Oke langsung saja bentar Hai baik dan untuk mereset mereset tenda 03 secara pakai remote ya jadi di remote enggak harus naik ke atas ataupun secara manual jadi settingnya begini kita konekin pakai Apple HP laptop pun juga bisa ini tenda kita konek hai 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 jadi kalau pakai password masukin passwordnya Hai Oke ini udah konek Hai terus kita pergi ke tercat niemandUA nget keto Hai wa bener Hai sebagai 100 1002 titik-168.2.1 jadi IP address ini buat masuk ini kalau semisal udah diganti ya Hai dia ganti aja jadi ini tadi IP nya belum saya ganti jadi masih default 162.168.2.1 untuk admin juga masih default kita masuk dulu untuk cara risetnya seperti ini kita pergi ke tool Oke terus ke maintenance kita ke riset to factory setting kita riset aja seperti ini Oke kita tunggu sampai selesai proses satu menit dah cuman gitu doang itu pakai remote jadi enggak usah naik jadis tapi kalau kalian lupa IP addressnya itu jadi kalian harus riset secara manual jadi harus turunin dulu router tenda kalian Hai biar bisa riset hai oke cukup segitu aja ya jadi nah Hai udah kita tunggu tinggal tunggu doang Hai sistem reboting jadi kalau masih ada pertanyaan silahkan ditanyakan di komentar and jauh Hai